Hai weekend hari ini jadwalnya kita bebenah lagi bareng dia Taman kita masih polosan pengen diapapain tapi memang masih bingung mau gimana juga masih kepentok dana karena masih ada prioritas yang lain masih belum sepakat nih aktivitas kita mau makeover sedikit untuk taman belakangnya sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV channelnya once again rencananya kita mau bikin spot barang dia lampu-lampion tapi bingung mau dimana coba ambil lampu-lampionnya ya Nah ini dia lampionnya ini lampion solar jadi lagi menyala dengan cahaya solar matahari Masya Allah anak mama tuh kelakuan nah bingung nih mau dipasang dimana nih ayah nyarinya disini tapi kalau mamahnya maunya disini di situ ya itu nanti rancangan kata mau jadi pohon itu sangketan besinya gimana coba ambil sangketan aja Abang Raja yang warna hitam nah tuh lampion panjang ini lampion panjang produk diskontinue alias udah enggak produksi dan udah enggak beredar lagi kita dapet stok terakhir waktu itu dan di ini udah enggak beredar lagi di Indonesia bukan sayang yang besi jadi kalau mau nanya atau mau order enggak bisa karena memang ini produknya udah enggak ada lagi di Indonesia jadi produknya ini ada tuh dia solar pakai tenaga matahari nyalanya jadi pakai tenaga matahari kita mau pasang ini yuk Mari ikuti prosesnya kita masih berdebat nih emaknya maunya disini tuh ini nanti bawahnya pakai rumput sintetis karpet bagus ngasih ya Hai di situ tetap ya udahlah baik kita pasang yang disitu kesepakatan bersama sepakatan suami dan anak tepatnya emaknya kalah suara nanti nggak boleh tarik-tarik ya kita lanjut ke proses pemasangannya bukai barongsai nah kita masangnya pakai hook mendingan gantung dah ya agak kemarinan dikit jangan mepet ke tembok bukan yang ada ya di sini ya bagusan nah nah ya Oh katanya disitu gantung dan kita ringkesnya pakai hook karena ini kan makan space nih hub-hub ini biasa beli di tukang tanaman ada kita milih yang motif agak vintage yang ada udirannya Oh langkah awalnya seperti biasa pakai kompas untuk meluruskan terpaksa 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 iya kita proses dulu buat pemasangannya enggak mepet di tembokan itu ya aku paku 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 sayang mana dia tuh buat 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 monster aja jadi pokok kepaku mana dia tuh ya buat buat sterilnya kita buka jalan masang aku gagal akhirnya kita narik kabel nanti dulu saya akan masang bor di dua titik pasang visernya lalu tinggal dipasang baut bornya tuh penampakan visernya nanti dulu sayang ya tinggal dipasang kalau jarak Bani tidak masih sebut barang saya hitam katanya barang saya jahat kelihatan kan bedanya kalau pakai bor itu pendek jadi nggak ngampleh ya kalau tadi paku panjang dan kalau diterusin berat banget karena ini kan tembok beton dia paling ringkas sebenarnya ngabur cuman kendalanya memang harus narik kabel tinggal dipasang wah cantik lampu lampionnya dan inilah dia penampakan lampionnya after dipasang di taman tuh lampionnya panjang nanti nyalanya kalau malem karena kalau siang ini ngumpulin telaga matahari di solar kitnya dan ini kita pasangnya pakai hook biasa untuk gantung tanaman tapi bisa dipungsikan untuk menggantung home dekor kayak menggantung lampu lampion ini dan inilah dia penampakannya cantik ya bisa jadi alternatif untuk dekorasi di taman kalian ku bersyukur memiliki kamu ku bahagia ada di sampingmu hati ini terasa tenang bila kau selalu bersama diriku sekian untuk proses pemasangan lampu lampionnya semoga videonya bermanfaat jika di subscribe, like, dan komen jika dirasa video ini bermanfaat semoga videonya bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di next video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah